Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny nah kalau ini kita akan memasuki tahap terakhir dari keseluruhan proses pembuatan animasi ini kita sekarang ada di dalam tahap post-production namanya nah ini saya akan menggunakan sebuah software yang dinamakan Adobe Premiere Pro yang versi yang saya gunakan adalah versi CC 2018 nah pada saat kalian baru buka Premiere pasti akan muncul layar welcome screen seperti ini yang perlu dilakukan di sini adalah karena kita mau buat sebuah project baru jadi kita klik new project dan kita tentukan penyimpanannya dimana dengan mengklik browse ini dan pastinya saya simpen di tutorial ya di modeling gazebo nah cukup tinggal tentukan tempat folder penyimpanannya saja jadi saya akan selek folder dan saya namakan edit animasi gazebo Hai ini dan kemudian yang lain settingannya semuanya default jadi nah ini nih eh yang satu apabila teman-teman teman-teman menggunakan eh grafik card Nvidia yang versi GTX RTX seperti itu ini akan muncul ini optionnya Mercury playback engine GPU jadi itu biasanya kalau ada terdeteksi VGA nya ini akan muncul dan itu sangat membantu satu sekali jadi dengan adanya ini jadi teman-teman bisa memplayback video yang kita edit eh tanpa lag sama sekali nyaris tanpa lag Oke jadi kita klik Oke dan ini adalah tampilan dari Adobe Premiere dan sekarang masih dikasih kosongan ya karena belum ada apapun nah jadi saya akan buat sebuah sekuens dulu sekuensi seperti wadahnya jadi dan settingan sekuensi pun sebaiknya kita harus samakan dengan settingan render yang kita buat di Lumion ya jadi kalau di Lumion kita pakai standarnya full HD settingan sekuens juga harus sama kalau 25fps settingan juga harus sama ya bagaimana caranya kita klik aja ikon kecil ini kita zoom ya biar lebih jelas di sini ada ikon kecil di sebelahnya folder itu itu new maksudnya kemudian di sini ada beberapa pilihan ada color matte nah kita pilih yang yang paling atas yaitu sekuensi itu saya matikan dulu dunia ya di sini seperti yang teman-teman lihat di sini di komputer saya sudah ada beberapa settingan custom nah di komputer Anda di rumah ini kemungkinan tidak ada karena ini dibuat custom nah nah bagaimana cara membuat custom ini caranya di klik di sini di tim nomor dua yaitu setting kemudian ini saya zoom ya mungkin lebih kecil nah di sini editing mode itu dirubah pertama menjadi custom kemudian di sini time basenya disesuaikan dengan frame rate asli yang anda pakai jadi kalau mau pakai 30 ya benar ini tapi kalau kita akan sebelumnya itu pakai 25 frame per second ya jadi ini harus dirubah menjadi 25 frame per second kemudian di sini frame size ini juga harus menyesuaikan jadi ini udah benar sih 1920 kali 1080 itu resolusi standar full HD oke kemudian pixel aspect ratio itu kita pilih square pixel dan display format ya 25 fps timecode dan fieldnya ini kalau ada pilihan lain pilihnya no field ya progressive scan oke yang di bawah itu biarkan aja sesuai dengan defaultnya nah ini kebetulan saya sudah simpan presetnya tapi apabila teman-teman mau simpan bisa diklik disini saya preset jadi bisa diculis judul presetnya apa nanti teman-teman enggak usah setting-setting lagi jadi udah udah langsung tinggal di loading aja udah sama settingannya seperti itu eh tapi berhubung saya sudah saya nggak usah jadi saya klik oke aja langsung oke dan ini mungkin sekuen satu saya rename aja saya klik sekali saya matikan zoomnya biar nggak rame sekuen satu saya ini kita namakan animasi kezebu full HD 1080p klik di luar nah jadi sekarang tinggal kita import file hasil render kemarin itu jadi caranya ada beberapa cara bisa klik kanan tempat yang kosong kemudian import atau klik file kemudian import atau bisa tekan ctrl-i atau bisa tinggal double klik saja di tempat yang kosong disini di project ya sama aja jadi ctrl-i bisa file import bisa di kanan import juga bisa oke jadi saya akan arahkan ke tutorial gasebo render yang ada di folder modeling gasebo itu tinggal kita ambil saja open perlu sedikit nah udah masuk dan sekarang kita akan ambil juga beberapa file audio ya jadi saya double-click juga sama kemudian saya sudah siapkan disini di folder audio ada dua file audio ya nah satunya itu musik satunya itu adalah suara burung jadi nah ini tinggal kita drag saja ke bawah gasebo rendernya ke track audio dan video disini V dan A itu V itu video A itu audio ya ya nah jadi disini kita tinggal ambil sekarang audionya ya jadi yang musik dulu ehm pad to follow saya masukkan musiknya saya taruh di bawah nah untuk zoom in dan zoom out bisa teman-teman lihat di bawah ini itu adalah zoom in dan zoom out nya bisa didengerin sekarang musiknya saya tekan space nah itu musiknya dan disini yang bagian kosong ini mungkin saya akan cut nah caranya dengan seleksi tool aktif bawa aja ke ujung sini kemudian digeser ya seperti itu kemudian nah bisa dilihat disini oh ya zoom in dan zoom out juga bisa teman-teman lakukan dengan cara menahan alt pada keyboard kemudian scrollnya digeser-geser ke atas ke bawah itu sama aja oke nah ehm seperti yang teman-teman lihat disini durasi video dengan audionya nggak sama jadi audionya lebih panjang nah bagaimana caranya untuk menyamakan ini tinggal kita potong cuman ehm jangan pernah memotong audio itu dari belakang seperti ini nah itu akan membuat dia bagian belakangnya ini jadi aneh jadi nah jadi kepotong gitu tiba-tiba plak gitu nggak enak ngeliatnya nah jadi agar outnya itu ehm apa namanya enak didengar dan dilihat kita potongnya di tengah jadi biasanya di terakhir ini nah jadi biasanya kalau file musik klik instrument seperti ini terakhirnya pasti ada klimaksnya nah seperti itu jadi kita mau outnya disitu jadi ini kita akan cut nah menggunakan ini gambar silet ini razor tool kita klik gambar silet itu kemudian kita akan cut di bagian yang yang biasanya saya pilih bagian yang turun sini set nah itu jadi ya bagian situ biasanya dia eh agak silence gitu jadi kalau kita sambungin itu lebih enak nah ini kita akan aktifkan kembali di selection tool dan kita geser dan taruh di belakang pastikan juga dia outnya itu di situ jadi disini nanti kita akan kasih transisi oke nah disini sambungannya kita cek apakah tidak 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 nah itu jadi biasanya akan seperti itu nah jarang jarang banget dapat pas disana sambungannya nah untuk meminimalisir efek itu efek kayak suara musik yang putus gitu eh bisa teman-teman cari di efek disini ya kemudian eh di tab efek itu akan ada menu untuk audio transition nah ini dibuka ya dan klik panahnya lagi di dalamnya audio transition ada crossfade di dalam crossfade ada tiga pilihan jadi biasanya saya pakai yang di tengah ini constant power ya ini tinggal di klik dan di drag dibawa kesambungan audio itu jadi teman-teman bisa lihat dan dengarkan nah cuma dia disini kita bisa lihat perpindahan eh gambarnya tidak sesuai agak-agak agak sedikit miss ya jadi kita play lagi nah enaknya kalau ting 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 yes nah disini pindah gambar jadi dari klip satu ke klip duanya disitu nah bagaimana caranya ini gampang sekali oh ya ini layer audio di track satu ini karena dia nggak ada audionya ini eh nggak berguna sih jadi menemenuhin aja jadi caranya biar seperti ini kita pisahin dulu nih audio dengan videonya karena video animasi ini nggak ada audionya jadi ini bisa dilihat garisnya lurus gitu berarti tidak ada suara sama sekali nah caranya kita pisahin klik kanan disini kemudian kita unlink nah jadi sekarang kita bisa pilih secara terpisah video yang atas audio yang bawah audionya kita delete jadi dengan saya select seperti itu kemudian saya delete nah jadi dia hilang nah sekarang bagaimana caranya membuat transisinya di test nah disini test bisa dilihat disini kalau kita zoom ya disini peaking ya ini biasanya kalau kita ngelihat apa namanya ee beat audionya itu dari sini dari waveform ini dari pola wavenya dia ini kita cut disitu menggunakan razor kemudian kita akan ee gunakan selection tool untuk menggeser kita bisa lihat disini sebelah itu akan kelihatan preview nya nah di sini nah ini untuk menggeser di sini tinggal diklik kanan oh ripple delete nggak bisa ya karena di bawah ada audio jadi ripple delete nggak bisa geser manual aja select seperti itu setelah itu geser nah sekarang kalau kita preview itu jadi teman-teman bisa sesuaikan ya apa syncronize ya antara perpindahan klip dengan beat audio yang ada di bawah itu akan ee apa ya akan membuat video yang teman-teman buat itu akan terlihat lebih menarik pastinya nah disini pastinya dia akan berubah juga yang di belakang ya nanti aja terakhir kita sesuaikan atau kita sesuaikan dulu dah soalnya penemannya nanti kita cek juga ini kan ada tiga klip ya jadi perpindahan antara klip B dengan C juga kita harus sesuaikan juga nah ini saya akan taruh sini kemudian kasih ini lagi ke sisi nah nah disini ini harusnya dia pindahnya disitu kurang beberapa frame lagi nah ini kita bisa kasih marker ya jadi bagian perpindahannya disini biar kita nggak kelewatan nanti kita bisa klik disini atau shortcutnya M nah jadi disini kita bisa lihat disini ada kayak ada penandanya disini kemudian kita cari perpindahannya video ini disitu kira-kira nah atau kalau mau presisi pakai panah pada keyboard ya kanan untuk pindah ke kanan kiri untuk pindah ke kanan kiri nah ini kemudian kita cut pakai razor ini kita bisa pindahin sekarang nah dia akan snap di markernya bisa teman-teman lihat tak kayak ada magnetnya nah dan ini tinggal kita panjangin cuman panjanginnya jangan pakai ini jangan pakai selection tool soalnya dia pasti akan kelihatan lagi ini video yang di belakangnya gitu nah ini kita akan gunakan yang namanya red stretch tool gimana ya disini ya red stretch tool edit nah ini shortcutnya adalah huruf R nah ini harus di klik dan drag ternyata klik tahan klik kiri tahan kemudian kita pilih disini red stretch tool ya atau bisa di tekan R pada keyboard juga bisa nah ini sekarang kalau kita bawa ke bagian belakang dan kita tarik dia akan membuat ini melar atau istilahnya kayak dibuat slow motion gitu tapi ini tidak akan terlalu berpengaruh pada ada apa namanya kehalusan gerakannya ini karena cuman beberapa frame jadi tidak tidak terlalu signifikan harusnya nah saya balikin lagi ke selection tool atau bisa tekan V juga bisa nah kita bisa cek dari sini nah saya tekan spasi ya seperti itu jadi tekan ya seperti itu seperti itu jadi tekan ya atau ya 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 di sini saya akan stretch tool ya tadi oke jadi perpindahannya dia pas seperti itu oke oke jadi eh kira-kira itu aduh mungkin karena di sini masih ada sisa sih nah nah eh kemudian saya maunya dari awal ini gak langsung muncul video gini tapi dia pelahanan dari hitam baru muncul video nah caranya adalah menambahkan efek fade to black atau kita bermain dengan opacity jadi saya mau di sini baru dia full kelihatan opacity nya ya di awal itu dia hitam aja nah caranya adalah kita select clip nya yang sudah potong tadi kemudian kita akan eh aktifkan efek control disini ada tab efek control dan di efek control itu ada opacity nah ini dibuka opacity kemudian pada timeline ada di depan yang kita mau kita keyframe ya ini create keyframe disini kita create keyframe disana dia akan terekam posisinya opacity 100 jadi dia full kelihatan disana kemudian di awal disini saya akan kasih opacity nya itu 0 ya jadi efeknya jadi efeknya adalah seperti ini jadi dari 0 ke 100 dia akan fade in ya tuh jadi lebih smooth kelihatan ini saya jadiin fade nah jadi kelihatan semua jadi in nya lebih smooth dan out nya juga sama jadi kebalikannya kelihatan semua jadi 100 baru habis itu 0 nah dia saya akan mulai dari pas klimaks nya tuh disini opacity nya saya keyframe dengan nilai 100 ingat di select dulu clip nya ya baru kita bisa atur efeknya disitu nah disini saya akan kasih 0 jadi kalau di preview jadi out nya juga smooth oke dan sekarang kita akan masukkan efek suara burung disini ada songbird at sunrise ini bisa kita masukkan di track 1 bisa karena tadi kan sudah kita delete yang di atas ini atau di track 3 juga gak masalah sebenarnya saya taruh di 1 aja disini saya akan ee potong awalnya dan saya akan potong juga disini ini saya gunakan reserve atau saya tekan C bisa juga shortcut nya C saya tekan V untuk munculin selection tool dan ini saya delete oke ini bisa digeser juga ya jadi teman-teman bisa dengerin ada sayup-sayup ada suara burung ya nah sekarang yang langkah selanjutnya adalah membuat color grading ya seperti yang saya bilang itu kenapa saya rendernya dengan profile yang flat seperti ini di meon karena nanti disini kita akan lakukan color grading nah caranya kita select dulu clip yang kita mau grading atau kita mau mainin warnanya ya kemudian kita cari disini tulisnya di windows ada namanya lumetri color ya window lumetri color nah akan muncul seperti ini ee disini saya akan ee yang pertama itu ada ada beberapa segmen ya lumetri itu yang kita mainin disini akan dua aja sih jadi di basic correction sama kreatif pertama saya ke basic correction dulu dan disini saya akan turunin lagi contrastnya sehingga teman-teman bisa lihat disini tambah flat lagi dia kemudian shadow saya akan naikin sedikit oke 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 dan shadow maybe sekitar 10 ya biar bulat aja ini ya contrast contrast min 60 dan ee highlight saya turunin ya highlight itu bagian-bagian yang over itu biar dia muncul lagi detailnya ini saya jadikan min 20 oke kemudian saya akan masuk ke tab kreatif yang ada di bawahnya nah disini di kreatif itu ada look disini di look ini ada banyak banget look yang disediakan oleh premiere ini kebawah masih ada nih aduh banyak nah cuman yang biasa saya pakai adalah yang bagian paling atas ini cine space RGB ya ini apa 6 bit ya saya gunakan itu tapi seperti yang teman-teman lihat disini jadi gambarnya gelap banget memang dia kontras segala macam itu kangkat semua ya tapi dia gelap banget nah ini tinggal kita turunin intensitasnya disini di intensity kan saya kasih nilai 60 ya 60 cukup bisa dilihat signifikan perbedaannya ya ini sebelum sudah ya disini juga ada faded film biasanya ini saya angkat nah mungkin saya kasih nilai 35 nah bisa dilihat disini jadi looknya sudah seperti film oke nah yang yang tadi kan sudah kita potong-potong nih nah jadi untuk menyamakan looknya itu teman-teman tidak perlu saya susah lagi buat ini lumetri nya saya bisa matikan sekarang biar nggak penuh oh saya close panel ya nah bisa dilihat disini antara clip 1 dengan clip 2 tone-nya beda ya karena emang clip 1 kan sudah kita masukkan lumetri color nah kita tidak perlu lagi men-setting dari awal ini untuk eh clip yang nomor 2 tapi kita cukup tinggal meng-copy nya ya sama nggak di union kemarin jadi ini kita akan klik eh di clip 1 kemudian pada tab efek control akan ada disini ada lumetri color itu tinggal cukup teman-teman klik sekali kemudian tekan ctrl c pada keyboard itu kita copy artinya kemudian kita klik clip yang nomor 2 sekarang tekan ctrl c itu paste nah jadi efek lumetri nya sudah di paste atau di copy kan ke sini ke clip yang nomor 2 iya jadi sudah sama nah di clip nomor 3 juga kita lakukan hal yang sama tinggal kita select clip nomor 3 kemudian tekan ctrl v ya seperti itu jadi kita sudah mempunyai sebuah animasi yang sudah lengkap dengan sound effect dan back sound nya jadi kita preview lagi sekali ya seperti itu mantap sekali iya nah sekarang adalah yang terakhir nih proses yang terakhir adalah proses rendering jadi ini harus kita render agar kita bisa share ke media sosial ke platform streaming seperti YouTube Vimeo atau apapun ini harus kita render dalam format video nah bagaimana caranya caranya mudah sekali kita klik file kemudian export dan pilih media atau shortcutnya ctrl M jadi saya pilih itu nah disini Premiere sudah menyediakan preset yang sangat keren jadi saya biasanya pilih ini H264 ya H264 itu adalah sebuah format kodec video yang sangat universal jadi ini diterima oleh ya hampir semua jenis device mau handphone mau tablet mau TV LED atau bahkan audio mobil pun yang ada TV nya bisa kita colokin ini bisa bisa diterima bisa di play oleh device itu ya jadi biasanya saya menggunakan ini H264 kemudian H264 itu sendiri dia punya banyak preset ya dan biasanya saya gunakan karena ini source nya full HD saya gunakan preset untuk YouTube ya YouTube 1080 HD 1080p high definition nah ini sudah disesuaikan dengan standarnya YouTube jadi tidak file nya tidak gede tapi kualitasnya masih tetap bagus oke itu aja dan kemudian yang terakhir ini tinggal kita tentukan nyimpannya dimana kita klik eh judulnya ini yang warnanya biru kemudian kita taruh ya di Gatibu modeling Gatibu dan kita taruh di folder itu kemudian saya save dan udah terakhir adalah export ya jadi ini prosesnya cepat sekali karena memang durasi video yang kita edit kan hanya 26 detik ya mungkin kurang karena tadi saya sudah cut beberapa bagian jadi mungkin sekitar 25 detik jadi cepat sekali ya jadi video kita sudah jadi nih udah selesai jadi kita bisa lihat hasilnya disini di animasi Gazebo Full HD kita double klik iya kita bisa lihat hasilnya disini oke baik jadi ini adalah sesi terakhir dari seri tutorial workflow antara Maya dengan Lumion jadi silahkan teman-teman mencoba dan semoga berhasil ya dan sampai jumpa pada seri tutorial yang lainnya oke selamat mencoba dan salam kreatif